Akhirnya, gue bisa merasakan puas nonton Marvel setelah ninggalin gedung bioskop. Terakhir ini yang dirasakan saat nonton No Way Home ya, karena nostalgiannya. Guardians of the Galaxy Vol. 3 berhasil menyajikan cerita yang emosional dan sebagai trilogi ini yang paling emosional menurut gue. Setelah kemarin Ant-Man yang rada-rada sebagai trilogi, tapi Guardians tampil sangat di atasnya Ant-Man. Kali ini, Guardians menceritakan masa lalu roket yang membawa mereka harus menciptakan sosok yang menciptakan roket. Hike Revolutionary sebagai penjahat utama di film ketiganya. Seperti yang udah gue bilang, cerita yang disajikan sangat emosional. James Gunn berhasil dalam mengulek emosi penonton berkali-kali lewat masa lalu roket. Bahkan karakter yang terbilang baru muncul di film ini kayak Layla, Floor, pokoknya temen roket itu bisa ngebuat kita emosional. Penulisan antar karakter bisa dibilang bagus karena emosi sedih berhasil disampaikan. Alur dalam memperlihatkan masa lalu roket disini juga terbilang rapi sehingga gak membuat penonton kebingungan. Ya, setidaknya buat gue sendiri. Karakter roket disini menjadi spotlight terutama kita dilihatin sedikit, lebih sedikit kecedasannya. Kayak ada adegan dia ngumpulin barang-barang yang dia ambil. Nah, barang-barang ini dia kumpulkan menjadi sebuah kunci untuk lari dari kandangnya. Ini juga sebenernya pernah dilihatin sih di film pertamanya. Cuman disini lebih kerasa wow karena dia posisinya masih anak kecil kan. Oke, disini mungkin ada yang kecewa dengan Adam Warlock. Kenapa jadi kayak lawak gitu dan kenapa time screennya sedikit? Untuk jawaban pertanyaan pertama, sebenernya udah dijelaskan disini posisinya masih anak kecil. Bahkan seharusnya dia belum keluar dari kepompongnya. Dan jawaban untuk pertanyaan kedua, ya kalau banyak muncul, takutnya High Revolutionary sebagai penjahat utama ketutupan. Oh iya, disini juga karakter Groot lebih banyak dilihatin dia bisa apa aja dari memulai besar sampai bisa bikin sayap. Overall development karakter dari anggota Guardians disini bagus banget di film ketiganya. Terutama Nebula yang kita lihat dari film pertamanya begitu sadis dan sekarang menjadi sosok orang yang lebih peduli. Untuk porsi action dan komedinya disini pas menurut gue di saat emosionalnya gak ada lecon, gak kayak Love Thunder. Ada beberapa karakter yang gue pengen lihat di film MCU kedepannya yaitu Cosmos. Anjing betina yang bisa terekinesis. Sebelumnya dia ada dilihatin di Guardians of the Galaxy Holiday Special ya. Nah ngebahas CGI-nya ya, meskipun masih ada beberapa backgroundnya sedikit kasar, tapi ini CGI yang lebih baiklah ketimbang Ant-Man. Gak ada CGI yang kayak kepalanya modok. Dan jangan lupa musik yang dibawakan di film ini selalu bagus-bagus, apalagi lagu pemukaannya itu lagu Creep Radiohead. Dari segi kekurangannya, segi cerita yang meskipun emosional tapi ya biasa aja. Gak dia yang spesial namun tetap bisa dinikmati ya kayak film Marvel pada umumnya. Kemudian High Revolutionary yang menurut gue gak terlalu meninggalkan kesan banyak gak seperti penjahat di kedua film terdahulunya. Dan pertarungan lawan High Revolutionary juga terbilang sedikit singkat tapi epic sih. Kesimpulannya ini film terbaik, PES 5 dari Marvel sejauh ini, dan film teremosional setelah Black Panther. Jika Black Panther 2 bisa membawakan kisah sedih sampai ke dunia nyata karena Chetwick Boseman, All Guardians ini sesaat tapi bertubi-tubi. So, terima kasih bagi yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe. Gue Raki, signing out. Sub indo by broth3rmax